Di segedingan edam, menanggat areka ker ngeriksa rus mudik lebaran, Menteri Perhubungan Bodi Karya Sumadi ngebrehken, pihaknya ker memajahna nganggatkan konsep one way, utamana di jalan tol trans Jawa Utara. Ari konsep ganjil genap mual dilarapkan, dumeng meneyankan reana komplikasi. Samalah Gubernur Jawa Barat ngetelakan dina H-7 TPKH plus 7 lebaran, opat prae gede di sepanjang jalur Jakarta, murau ke Bekasi bakal diirinkan sehelaan. Satu tas mimpin rapat koordinasi di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung Poesalasa Pasosore, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ngebrehken, jenglengan tol trans Jawa Utara Nyayetati Jakarta, Semarang Solo, Tepika Surabaya, diirong bakal ngeronjatkan jumlah masyarakat anumarudik ngaliwatan jalur darat. Kukituna pihak nakiwari kermemejana ngehangketkan kawijakan dilarap kenana One Way di kilometer 28, Tepika 270, Tepika Sabuderen Brebes. Eta konsep teh bakal dicendekan minggu kawari, ngaliwatan gempungan jeng pihak Polri. Berkaitan dengan masifnya lalu lintas itu, dan bisa jadi ada preferensi masyarakat pakai jalan tol, bahkan hari tertentu. Nah, oleh karanya kami akan melakukan suatu sosialisasi, di mana waktu-waktu yang memungkinkan mereka lebih santai, atau lebih lengkap. Tapi di samping itu ada satu kebijakan yang tampaknya hampir vital, yaitu menggunakan One Way. Sejeruning itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembraken Jawa Barat mayoritas mengerupa pepentasan arus mudik. Pikeninglar pasualan macet dina arus mudik, bakal ayak ketak mindahkan tol gate, turta ngelarapkan konsep saarah. Samalah opat proyek gede di sepanjang jalur Jakarta, ngajug-jug ke Bekasi bakal dierenkan timimiti H-7 Tepika H plus 7 lebaran. Sawatara res area OG diparentahkan pikendi wangun sahilaan, turta operasional sakum nasah-sak timbang dierenkan, bikin dikonversi jadi res area, anu ngejual kuliner di Saban Wengkona, Sewang-Sewangan. Hari di jalur nontol, Emil marentahkan sang kantaya pasar tumpah, turta masyarakat nge maksimalkan jalur Pakidulan. Perilaku pemudik, kita hibau mengurangi pemotor, kalau menaik motor, maksa maksimal 100 km jaraknya, sehingga mengurangi potensi kelelahan luar biasa. Kita perintahkan juga res area-res area untuk dibangun sementara. Pak Menteri tadi sudah berbaik hati, semua jembatan timbang akan diintikan selama masa mudik, dan dikonversi menjadi res area yang menjual UKM-UKM, puliner-puliner di desa atau wilayah. Menteri Perhubungan Ngecesgen, konsep ganjil-genap moal bakal dilarapkan, nalika arus mudik, lantaran rea komplikasina. Hari pasualan ngegratiskan jalan tol, nalika ngerandapan macet lewi tiopat km, Menteri Perhubungan Ngecesgen, etah halteh mangrupa kawijakan Menteri PU, anuh hentepamohalan bakal dilarapkan. Budi Hartati, Bandung TV.